Cara menyusun kelompok model pembelajaran kooperatif di PSTAD Yang pertama, biasanya yang tidak benar adalah saat penyusunan tidak boleh homogen Artinya ciri-ciri atau kemampuan bisa terdiri dalam satu kelompok sama Itu tidak diperbolehkan Adalah heterogen Nah, kelompok heterogen atau kelompok campuran itu seperti apa? Di sini, misalnya kelompok 1 secara heterogen berarti kita dilihat dari nilai Harus ada yang nilainya 100, pintar Harus ada yang nilainya di bawah 80 atau setengah pintar Harus ada yang di bawah 50 atau tidak pintar Selanjutnya Itulah yang disebut kelompok heterogen Nah, proses kegiatan Biasanya yang dilakukan itu penyampaian tujuan pembelajaran Kemudian penyampaian materi, kegiatan kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok Itulah sedikit informasi terkait hal-hal ya Apa yang harus dilakukan setelah menyiapkan perangkat pembelajaran Sekian dan terima kasih